Ketua Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Polri Kuwanto, sampaikan Polri dan TNI terus mempersiapkan pengamanan agar pilkada tetap aman dan netral. Kabiro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Polri Kuwanto, sampaikan dalam Forum Merdeka Barat dengan tema Pilkada Damai 2018 di Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa potensi pelanggaran pilkada selalu ada, namun polisi dan TNI telah mengantisipasinya. Dirinya juga menambahkan ada 171 wilayah yang melakukan pilkada serentak meliputi 17 provinsi. Untuk itu pihak pemerintah melalui TNI dan Polri telah menyiapkan sebanyak 171.507 personil Polri, 36.968 personil TNI, dan 756.470 personil Linmas. Personil keamanan untuk mengamankan TPS sebanyak 392.226 TPS. Rikuanto juga menyebutkan ada tiga kategori TPS yang ada menurut kriteria keamanan, yaitu aman 328.389 sebanyak TPS, rawan 1 sebanyak 42.233 TPS, dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS. Selanjutnya, Rikuanto memaparkan potensi kerawanan pada tahapan pilkada pada beberapa tahap yaitu pendaftaran paslon, penetapan paslon, tahap kampanye, tahap pungut suara, tahap hitung suara, pendaftaran paslon pemilih, sengketa perselisihan PHP, dan pengesahan angkat paslon terpilih. Sedangkan untuk potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi yaitu perusahaan alat peraga, aksi anarkis oknum pendukung, kampanye hitam, money politik, misinformation, hate speech, dan intimidasi. Di luar pemataan, diantaranya seperti pilkada serentak ini, banyak data yang sama dengan data KP2, tentunya modal data ini kita ambil dari KP2 juga, seperti ada 171 wilayah, 17 provinsi, 119 kewpaten, yang sama dengan KP2, yang melaksanakan pilkada serentak ini. Ya, sekarang sedang berproses, minggu tenang. Tadi Pak dari teman Dari Dujapil mungkin lupa menyampaikan, ini minggu tenang, tapi prakteknya minggu tegang. Rikuanto menambahkan pemicunya bisa karena berbagai faktor seperti persoalan anggaran, penyelenggaraan waktu, partai dualisme pengurus, sistem penghitungan suara, penetapan pemenang pemilu, ketidaktegasan aparat, petugas tidak netral, dan faktor media masa bawah selu tidak reaktif. Rikuanto tegaskan bahwa pihak keamanan harus menjaga keamanan pilkada serentak dengan baik dan harus netral. Arina Nurohmah, Muhammad Fikri memberitakan dari Jakarta.